Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo Pak, terima kasih untuk pertanyaannya Mungkin kalau dibocorin sedikit salah satu tantangan untuk saya pribadi Itu mungkin untuk adegan konser ya Karena pertama saya Pastinya saya bukan menyanyi Gak bisa nyanyi sama sekali Walaupun ada beberapa adegan pakai suara saya asli Maupun lipsync Tapi kan tetap gimana caranya feelnya dapat ke penonton Gimana feelnya dapat untuk Kak Haris Itu udah tantangan banget buat saya Jadi mungkin itu Di belakang layar Pastinya ada air mata Kak Haris langsung bahkan Tenangin saya ya Kak Haris yang bikin saya nangis Kak Haris sendiri yang tenangin Gimana Takut juga gak jalan gitu sih Cuman Ya Biasalah namanya juga perempuan harus ditangisin dulu Baru dilewatin itu semua Dan Emang begitu gak sih Ya Stres Ya karena Pertama Apa yang saya udah jawab sebelumnya Saya memerankan sosok yang pernah ada Gimana caranya body language Mimik Cara ngomong Ehm Segalanya Dari bentuk Dari atas sampai bawah Gimana caranya Gak bisa 100% mirip Tapi Semirip mungkin ya Ya Itu sih tantangan yang cukup berat Gimana Kak Haris tuh minta Aku naikin berat badan Sampai malah turun Hehehe Karena memang cukup stress Cuman Alhamdulillah Terlewat semua Itu juga berkat dan duduk dengan Kak Haris Jadi terima kasih Kak Raya Mena Terima kasih Sebelum Oke Oke Kalau gue bicara tentang Tadi gimana Ngeyakinin ya Ngeyakinin Zoe Algas Akhirnya mau gitu ya Dan Kenapa akhirnya mau pilih Zoe Algas gitu Apa yang pertimbangan ya Consider dari kita team Memilih Zoe Jadi sebenarnya emang Saat kita udah Plotting Bahwa Nika Ardila Akan Dibuat gitu Dan Aku ditunjuk sebagai Direkturnya Kita emang agak Sulit sekali Untuk bisa mencari Sosok Yang memerankan Tokoh Nika Ardila Karena Fansnya Sampai sekarang Masih banyak sekali gitu Dan Ini sekarang aja Di depan ada 50 fansnya Yang ikut nonton Wow Nah jadi Pertama kali gitu ya Kita ajak mereka Untuk ikut Mencari gitu Siapa nih Kak Ardila gitu Itu yang pertama Terus yang kedua Keluar tuh ada Lima nama ya Ada lima nama Yang salah satunya Ada Zoe Abbas Di dalamnya Ada Zoe Abbas Nah Saat aku stalking Ide nya Zoe gitu ya Aku intip Lihat-lihat gitu Wah ini Oke nih Kayak ini Kak Ardila banget gitu Menurut pandangan saya Beberapa sisi Anglenya Kalau dari samping Senyumnya Wah ini Nika nih gitu Terus aku minta sama Tim aku Ada Mbak Nunui Entah dimana Nah aku minta dia Coba cari Zoe gitu ya Ternyata emang Susah sekali jadwalnya Jadwalnya Susah sekali Pokoknya Gak bisa Gitu ya Agak penekanannya Kenceng ya mas Iya Karena emang gak bisa dia Gak bisa ya Tapi aku kayak yaudah Pokoknya kita tetep running Persiapan Kita tetep Apa namanya Berjuang gitu Karena ada beberapa nama Yang emang udah mundur Takut Gak berani Tapi hati kecil aku tuh Aku maunya sih Zoe gitu Wah Nah saat tiba-tiba Zoe mengiapkan datang Karena kata Kata namanya Kalau aku gak salah Ya udah ketemu dulu aja Silah kurangi Gitu Gitu Karena Zoe nya kayak gak mau Takut gitu Nah jadi saat pertama kali Aku liat Zoe Abbas disitu Aku tuh langsung ngerasa Wah ini Mika Ardila gue nih Gitu Ini yang aku cari Nah saat aku ngobrol sama Zoe disitu Dia itu takut Gak pede Gak mau Malu Gak berani Justru Itu poin besarnya dia Akhirnya aku pilih Aku bilang Karena dia gak berani Terus apalagi Karena dia malu Karena dia takut Aku mau pilih dia Karena buat aku pribadi Pemain yang takut Pemain yang gak berani Pasti dia akan Belajar banyak Untuk bisa Mewujudkan karakternya Karena apapun dia belajar Jadi Itu Apa namanya Pilihan utama aku Karena Dia tidak pedih Ketidakpediannya dia Yang membuat aku yakin Bahwa dia mampu Mewujudkan karakter Dan keadilan Dan tetep dateng Dateng Ngobrol Iya Dua hari kemudian Tidak Ya kan sempat ada tidak lagi Oh oke Tarik ulur ya mas Tarik ulur Oke Habisnya datang lagi tidak jebak Langsung tup Sampe sempat Ngkabur liburan Serius Serius Wow perjuangan banget ya Wah serang Gila Tidak Terima kasih telah menonton!